Halo Sobat Geri Kopi, setelah beberapa waktu lalu merilis tablet Advan Tab VX, kini Advan kembali merilis tablet terjangkau yaitu Advan Sketch 1. Tablet ini hadir sebagai perangkat kerja untuk mendukung aktivitas maupun bisnis pengguna. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, langkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Advan Sketch 1. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, paket penjualan lengkap. Dengan hanya membeli tablet seharga 2,8 juta, sobat sudah mendapatkan tablet beserta 2 bonus berupa stylus penaktif dan magnetik keyboard case yang totalnya sinilai Rp600.000. Tablet ini memiliki fungsi yang dapat membantu produktivitas pengguna dalam hal kreativitas, seperti menggambar, menulis anotasi, ataupun membuat sketsa. Layarnya juga sudah mendukung penggunaan stylus, dan bahkan mendukung pula aksesoris keyboard magnetis yang bisa menyulapnya jadi laptop. Penggunaan keyboard ini juga terbilang praktis. Dengan adanya fitur auto docking connection, sobat bisa dengan mudah menempelkan tablet pada casing, dan bisa langsung menggunakan keyboard yang tersedia untuk mengetik. Dengan hadirnya aksesoris-aksesoris tersebut, membuat tablet ini lebih efesien dan sangat nyaman untuk digunakan. Kedua, mendukung jaringan LTE dan Wi-Fi. Berkat penggunaan chipset Unisoc Tiger T310, Advance K1 bisa terhubung dengan jaringan 4G LTE. Tablet ini juga pastinya sudah dibekali Wi-Fi, sehingga dapat terhubung dengan pita jaringan Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dengan begitu, tablet ini bisa jadi teman berselancar yang setia dimanapun sobat berada. Ketiga, dibekali slot memori eksternal. Mengingat begitu banyak aplikasi yang bisa sobat install dari Google Play Store, Advance tampaknya mengerti betul tentang hal ini. Sehingga mereka menyuguhkan slot memori eksternal yang dapat digunakan untuk menampung file-file seperti musik, video, ataupun dokumen. Tidak tanggung-tanggung, Advance K1 mendukung microSD hingga kapasitas 1TB. Dengan begitu, sobat tidak perlu lagi khawatir kehabisan space untuk menyimpan semua file sekaligus aplikasi. Keempat, baterai jumbo. Untuk menunjang aktivitas pengguna, Advance K1 dibekali kapasitas baterai jumbo sebesar 6000 mAh. Kapasitas tersebut terbilang cukup besar untuk menunjang penggunaan hingga satu hari penuh. Selain itu, tersedia juga fitur penghemat daya pada sistem operasi Android 11. Berguna untuk mempertahankan masa pemakaian tablet. Tablet ini juga sudah gunakan port pengisian USB Type-C. Sudah tidak lagi menggunakan microUSB seperti Advance sketsa generasi pertama. Kelima, desain premium. Mungkin sobat menyangka, bodi tablet ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat, seperti pesaingnya di harga yang sama. Ternyata sobat keliru, pasalnya Advance K1 ini telah mengusung bodi berbahan material metal, sehingga membuatnya tampak begitu koko dan premium. Hal ini lantas memberikan peace of mind yang baik kepada benak pelanggan. Kini sobat tak perlu khawatir, tablet langsung rusak ketika terbentur. Keenam, chipset lumayan gahar. Sebagai tablet yang berada di segmen harga murah, Advan cukup menawarkan pilihan chipset yang bertenaga untuk menunjang keseharian pengguna. Meski bukan chipset dari Mediatek ataupun Qualcomm, namun Unishock Tiger T310 sudah lebih baik dibanding generasi pertama yang masih pakai Unishock SC9863A. Performa dari Unishock Tiger T310 sudah cukup baik untuk tablet di kelas harga 2 jutaan. Meski hanya mendatangkan konfigurasi quad core, namun adanya ARM Cortex A75 membuatnya sanggup menjalankan berbagai game modern yang membutuhkan kemampuan grafis tinggi, seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Advance K1 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Kekurangan pertama, suara speakernya kurang oke. Jika sempat membutuhkan suara speaker yang baik, tampaknya Advance K1 bukanlah pilihan tablet yang tepat. Karena meskipun hadir dengan dual stereo speaker, namun kualitas suara yang dihasilkan kurang begitu bagus. Berdasarkan ulasan yang dilakukan channel DKID, suara yang dihasilkan cukup kencang, namun seperti dipaksakan untuk kencang. Terdengar juga suara cempreng saat volume di tingkatan tinggi. Untungnya, tablet ini memiliki port audio 3,5mm, sehingga sobat bisa menghubungkan speaker eksternal ataupun earphone dengan mudah tanpa harus pakai adapter. Kedua, konfigurasi kamera minim. Advance sendiri tidak terlalu mementingkan sektor fotografi. Buktinya, Advance K1 hanya dibekali kamera depan 5MP dan kamera belakang 8MP. Walaupun konfigurasi kameranya terbilang minim, namun setidaknya kamera tablet ini masih mampu menghasilkan kualitas foto yang cukup baik, alias tidak buruk-buruk amat. Namun jika sobat mencari hasil foto yang profesional, tampaknya sobat perlu mencari tablet lain dengan kamera yang lebih bagus. Ketiga, tanpa fast charging. Meski dibekali baterai jumbo, namun sayangnya Advance K1 tidak membawa fitur fast charging, sehingga membuat pengisian dayanya akan terasa lambat. Hal ini untungnya bisa disiasati dengan melakukan pengecasan pada malam hari sebelum sobat tidur. Sebagai tablet murah, Advance K1 ini memang sudah dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Namun sebelum membeli tablet ini, sobat masih bisa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Nah itulah tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Advance K1. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli tablet ini. Bagi yang berminat, silakan cek kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Kedekopi pamit untuk diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.